Kericuhan terjadi dalam laga semifinal turnamen sepak bola, Kapolres Bangka Tengah yang mempertemukan antara GMN Namang versus Santos Brimob. Pertengkaran itu terjadi lantaran ada sejumlah pihak yang tidak terima dengan keputusan wasit saat laga berlangsung. Supporter yang ada di pinggir lapangan pun ikut terlibat bentrok dan membuat seorang wasit menjadi korban pemukulan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Arya Bimamahendra, reporter dari Bangkapos yang akan melaporkan insiden ini. Silahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan dan pemerintah tribunan. Perlu saya sampaikan bahwa memang baru-baru ini sebuah video viral menunjukkan aksi kericuhan dalam sebuah laga pertandingan sepak bola. Diketahui bahwa kericuhan tersebut terjadi dalam laga semifinal sepak bola, Kapolres Bangka Tengah Cup 2022 yang mempertemukan antara sebelasan GMN Namang versus Santos Brimob pada Rabu tanggal 21 Desember 2022 lalu. Diketahui bahwa berdasarkan hasil informasi yang kami himpun dari berbagai sumber, diketahui bahwa kericuhan tersebut terjadi di pengunjung ataupun di menit-menit akhir laga tersebut dikarenakan ada sejumlah pihak yang tidak terima atas keputusan wasit. Dan diketahui pada saat itu juga posisi kesembelasan GMN Namang sedang unggul skor dari Santos Brimob. Terus saya sampaikan, pertengaran itu terjadi antara sejumlah pihak yang memang tidak terima dengan keputusan wasit tersebut. Akibatnya peributan pun tidak terhindarkan hingga membuat sebagian besar supporter yang awalnya berada di pinggir lapangan dan ada di tribun penonton ini ikut turun ke lapangan dan ikut terlibat bertrok hingga kemudian membuat salah seorang wasit yang memimpin laga tersebut menjadi korban pembukulan. Dan diketahui juga bahwa dari hasil ataupun dari peristiwa-peristiwa tersebut, untuk kesebelasan Santos Brimob sendiri ini sudah didiskualifikasi oleh tani tiap pelaksana dan sebelumnya yang akan bertanding untuk memperebutkan juara 3 dan 4. Alhasil kesebelasan Santos Brimob pun terpaksa didiskualifikasi dan tidak berkesempatan untuk memperebutkan juara 3 ataupun juara 4. Sedangkan untuk kesebelasan GMN Namang sendiri ini melaju ke babak final untuk bertanding memperebutkan juara dalam turnamen setak bola Kapolres Bangka Tengah Cup tahun 2022 itu. Perlu saya sampaikan juga dari hasil konfirmasi kami kepada Kapolres Bangka Tengah, AKBP Mamak Risa Musario menyebutkan bahwa pada dasarnya kekerjaan tersebut sudah diselesaikan dengan baik-baik dan sudah didamaikan baik itu antara kedua belah pihak kesebelasan, maupun tim maupun pihak panitia dengan sumater dan pihak lainnya dia juga menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu memasalahkan dalam peristiwa pericuan tersebut karena memang kala itu pericuan tersebut terjadi karena kondisi pertandingan yang memang sedang cukup panas ataupun bersih tegang di tengah rintik-rintik hujan. Selain itu disampaikan juga bahwa dari ketua tim ofisial Santos Brimob, Ipda Aryo menyampaikan bahwa pihaknya juga telah melakukan permohonan maaf kepada pihak wasit yang menjadi korban pembukulan dari peristiwa pericuan dalam pertandingan tersebut. Dia pun meminta maaf atas kesalahan dan kehilapan yang terjadi meskipun pihaknya juga tidak merasa melakukan pembukulan terhadap wasit karena memang kala itu kondisi kericuan yang terjadi cukup membuat tegang di kondisi lapangan dan membuat salah seorang wasit menjadi korban pembukulan meskipun belum diketahui siapa yang melakukan pembukulan terhadap wasit tersebut. Dan perlu saya sampaikan juga dari pihak wasit pun telah memaafkan ataupun mengikhlaskan kejadian yang terjadi dan berharap agar kejadian ataupun kericuan dalam pertandingan sepak bola ini tidak terulang kembali karena menurutnya ketika laga sepak bola berlangsung semua keputusan ataupun kewenangan murni berada di tangan orang asik. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan Rekan Dea kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Arya Bimba untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!